Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita akan belajar persamaan trigometri yaitu kelas 11 SMA ya yaitu otomatis kelas 11 SMA materi matematika peminatan di persamaan trigometri ini sebenarnya lanjutkan dari kelas 1 tentang trigometri otomatis yang kita pelajari ada tiga jenis bisa berupa sin ada juga bisa berupa sin ada kos sama tangan lah ketika nanti ketemu sin maka untuk mencari persamaan trigometri atau nilai eknya maka X disini nanti terbagi menjadi dua bisa berupa alfa ditambah k kali 360 bentuk yang kedua adalah 180 min alfa ditambah k kali 360 misalkan kok nanti berupa pi bukan al bukan 360 maka tinggal kamu ganti aja berupa menjadi alfa ditambah k kali 2pi juga sama 180 atau pi ya min alfa ditambah k kali 2pi itu kalau berupa sin akan tapi kalau nanti berupa kos maka nanti ada y2 yaitu bisa berupa alfa ditambah k kali 360 yang kedua negatif alfa ditambah k kali 360 untuk pinya tinggal kalian ganti sesuai dengan pernyataan soal kemudian yang ketiga otomatis yaitu berupa tangan tangan cuma ada satu yaitu alfa ditambah k kali 180 ataupun alfa ditambah k kali pi nah yang nanti kita bahas terus adalah sesuai dengan fungsinya bisa berupa fungsi sin kos ataupun tangan Oke itu sekarang contohnya misalkan contoh yang pertama itu bisa berupa seperti ini contohnya misalkan sin x sama dengan setengah akar tiga nah kemudian ada himpunannya x nya lebih dari 0 dan kurang dari 360 nah seperti ini kan nilai x nya berapa maka langkah pertama kita cari dulu nilai sin yang menghasilkan setengah akar tiga yaitu nilai dari 60 derajat sehingga sin x sama dengan sin 60 derajat kanan kiri sudah ada sin nya maka tinggal kita coret sin nya nih berarti x sama dengan 60 kalian gunakan tipe yang pertama tadi ini berarti ditambah k kali 360 setelah itu baru kalian ganti nilai k nya nilai k kita ganti mulai dari 0 k itu 0 berarti x sama dengan 60 ditambah k k ini kita ganti nilai berarti 0 dikali 360 berarti x sama dengan 60 ditambah 0 otomatis nilainya adalah 60 kita ganti juga k nya 1 1 1 berarti x sama dengan 60 ditambah 1 kali 360 x berarti 60 ditambah 360 ketemu 420 cuma karena kan nilai x nya disini hanya sampai 360 maka ini bukan termasuk himpunan penyelesaian tipe pertama sudah kita kerjakan maka kita lanjut tipe yang kedua yang ini berarti nilai x nya x nya berarti kita ganti ini 180 berarti 180 dikurangi alfa adalah 60 ditambah k kali 360 sehingga x sendiri berarti x berarti x berarti x sama dengan 120 ditambah k kali 360 tinggal kita ganti nilai k nya mulai dari 0 k nya 0 maka x sendiri berarti 120 0 kali 360 sehingga jawabannya adalah 120 kita ganti k nya 1 120 1 kali 360 120 ditambah 360 sehingga kita jumlah ketemu 480 karena hanya sampai 360 maka ini bukan termasuk penyelesaian maka ini tinggal kalian dan hilangkan maka himpunan yang masuk ke dalam sini ap berarti hanya berupa 60 sama 120 nah ini 120 makanya 2 ini oke gitu sekarang kita coba soal yang kos sama tangan misalkan kita punya contoh yang kedua yaitu berupa kos misalkan kos 2x itu sama dengan setengah setengah nah ini kemudian x nya bukan pake derajat tapi pake pi misalkan 0 sampai 2 pi nah ini maka nilai x nya berapa oke langkah pertama kita cari dulu kos yang menghasilkan setengah itu berapa kos yang menghasilkan setengah nah itu adalah kan 60 derajat tapi karena ini berupa pi maka kita rubah lagi ke dalam pi berarti 60 derajat itu berapa pi yaitu 60 dibagi 180 berarti ketepunya adalah sepertiga pi kalau soalnya atau himpunannya berupa pi maka ini juga harus berupa pi jangan dijadikan derajat biar lebih mudah nanti merubah mencari persamaan oke kita coba ya berarti kita rubah setengah pi nya menjadi ini berarti kos 2x sama dengan kos setengah eh sepertiga pi nah ini kos nya kita coret nah berarti 2x sama dengan sepertiga pi ditambahkan kali 2 pi karena ini masih berupa 2 maka semuanya kalian bagi dengan 2 nah berarti berarti hasilnya kita bagi 2 semua x sama dengan 1 per 6 pi ditambah pi oke ya kita gunakan tipe yang pertama yaitu penjumplahan atau plus nya tadi berarti kita pluskan dulu berarti x sama dengan 1 per 6 pi ditambah k nya lupa ya nah k kali pi kita gunakan yang positif dulu ganti nilai k nya k nya adalah 0 berarti x sama dengan sepert 6 pi ditambah 0 kali pi yaitu sepert 6 pi kita lanjut k nya k nya 1 berarti x sama dengan sepert 6 pi ditambah 1 kali pi berarti sepert 6 pi tambah 1 ketemu 7 per 6 pi cek juga untuk yang kedua k nya 2 berarti x sama dengan sepert 6 pi ditambah 2 pi otomatis kan ini 2 pi dan 2 pi otomatis ini tidak termasuk himpunan kalau plus sudah kita ganti yang negatif karena cos tadi adalah positif sama negatif nah kalau belum amaran ini tadi cos adalah positif sama negatif oke kita ganti yang negatif x sama dengan min sepert 6 pi ditambah k kali pi k sama dengan 0 x sama dengan min sepert 6 pi ditambah 0 kali pi yaitu min sepert 6 pi karena ini berupa negatif tidak ada ini juga terma tidak masuk oke kemudian kita cek untuk k sama dengan 1 x sama dengan min sepert 6 pi ditambah pi 1 kali 1 sehingga kan ketemunya 1 kurangi sepert 6 berarti 5 per 6 pi nah kita lanjut lagi k ganti 2 min sepert 6 pi ditambah 2 pi 2 kurangi sepert 6 kan ketemu 12 kurangi 1 ketemu 11 per 6 pi tapi untuk k 3 otomatis sudah lebih dari 2 oke maka himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini yang mungkin berarti kan kita mulai dari ini 1 per 6 pi kemudian yang kedua tidak besar sedikit berarti ini 5 per 6 pi kemudian yang ketiga adalah 7 per 6 pi yang ke 8 adalah ini yang ke 4 ya berarti 11 per 6 yang paling besar sendiri nah maka ketemu nilainya oke ya jadi hasilnya seperti ini tolong jangan rame-rame yang ketiga yaitu berupa tangan contoh lain berarti anggap aja ada 3 kali tangan x sama dengan akar 3 misalkan seperti ini contoh yang ketiga impunannya kita buat aja x lebih dari 0 sampai 380 ya karena 1 per bedanya tangan adalah 180 oke langkah berikutnya tetap sama seperti tadi kita cari nilai x nya berapa nah disini seperti tadi tangan hanya ada 1 berupa 180 atau 1 V sehingga disini nanti akan berubah menjadi jadikan ini masih mengandung 3 maka 3 nya kita pindah ke sebelah kanan berarti tangan x sama dengan akar 3 per 3 nah setelah itu kita cari sudut berapa yang menghasilkan sepertiga akar 3 itu nah sudut yang menghasilkan sepertiga akar 3 adalah tangan dari 30 derajat maka ini tinggal kita ganti dengan tangan 30 derajat berarti tangan x sama dengan tangan 30 derajat berarti x sendiri sama dengan kan tinggal kita curhat A ketemu 30 derajat ditambah K kali 180 180 ya ini karena patah sampai segini ya maka tinggal kita ganti nilai K nya aja berarti jika K sama dengan 0 x sama dengan 30 ditambah 0 kali 180 berarti x nya ketemu 30 kemudian K sama dengan 1 maka x sama dengan 30 ditambah 1 kali 180 ketemu 210 cuma karena disini kan selesai misalkan kok ini tandanya kita ganti atau himpunan kita ganti dengan P makanya kita rubah dengan P misalkan ini 2 P maka dari sini langsung kamu kalian ganti dengan P ya contoh lain jadi misal kita rubah menjadi tangan x 30 itu kan 1 per 6P berarti 1 per 6P tangan ya yaitu tangan x sama dengan tangan 1 per 6P tangannya kita coret berarti x sendiri kan berarti 1 per 6P ditambah K kali P nah sama aja cuma kalau ini tadi berupa derajat kita rubah derajat kalau berupa P maka kita rubah ke P langsung kita ganti dengan K nya K nya 0 berarti x sama dengan 1 per 6P ditambah 0 kali P ketemu 1 per 6P kemudian K nya 1 x sama dengan 1 per 6P ditambah 1 kali P ketemu 7 per 6P kalau K nya 2 berarti kan 2P 2P tambah 6 otomatis Tm karena yang diinginkan berarti hanya sampai ini sehingga kalau yang atas tadi hanya sampai 180 berarti yang kita masukkan sama ini karena kalau kita ganti dengan 1 sudah lebih dari 180 kalau yang atas berarti HP nya adalah 30 derajat tapi kalau nanti x nya diantara ini maka jawabannya adalah yang ini tadi tm ya berarti HP nya adalah ini sama ini 1 per 6P ditambah 7 per 6P nah gitu oke ya sampai disini dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh